Intro Berdasarkan Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 82 berbunyi bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan masyarakat desa berhak melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pembangunan desa Pemantauan dan pembangunan desa itu hari ini Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022 masyarakat setempat melaporkan Kepala Desa Firlizani ke Inspektorat Kabupaten Pesawaran atas dugaan penyelewengan penggunaan dana desa Ya, hari ini kita menyampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Pesawaran terkait penggunaan dana desa tahun 2020 lalu Tahun 2020 lalu pemerintahan desa Pekondoh telah membangun hidroponik desa bangunan itu berdiri bukan di tanah wakaf bukan di tanah hiba atau bukan di tanah desa tetapi bangunan itu berdiri di tanah keluarganya kata Rial Lanjutnya, semenjak dibangun hidroponik desa itu hingga kini tidak pernah berfungsi tidak pernah bermanfaat tidak pernah menghasilkan kami melaporkan hal itu atas dugaan penyelewengan penggunaan dana desa dan kami menduga bangunan hidroponik desa tahun 2020 itu diduga memperkaya diri atau golongannya tambah dia Selain itu lanjutnya kami juga melaporkan terkait dugaan penggunaan ijasa palsu yang dipakai oleh 4 oknum aparatur desa setempat ada pun nama keempat oknum itu salah satunya Sumarno dua Adi Susanto dan dua oknum lainnya masih dalam penelusuran berkas akan tetapi kedua oknum yang kita belum terima buktinya kita sampaikan juga ke inspek di sisi lain Aprianto juga mengatakan saya melaporkan kembali ke Inspektorat Kabupaten Pesawaran terkait pungutan bantuan BPNT bulan 2 lalu bantuan itu dikucurkan oleh kementerian melalui PT POS Indonesia sesampainya bantuan itu di tangan kami secara paksa aparatur desa meminta duit bantuan itu jika tidak diberikan nama kami akan dicoret sebagai penerima bantuan berikutnya Terang Aprianto Rial menambahkan lagi bahwa pemerintahan desa Pekondo ini diduga telah mengkangkangi peraturan 3 menteri terkait bantuan langsung tunai dana desa di dalam peraturan itu, kata dia, sudah jelas di dalam pasal 32A huruf B berbunyi BLT dana desa disalurkan kepada keluarga miskin atau tidak mampu sebagai keluarga penerima manfaat BLT dana desa disitu kan sudah jelas, di dalam kolom nomor 2 berbunyi pemerintah desa wajib mengangkarkan dan melaksanakan kegiatan BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1, adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah berkereteria 1. keluarga miskin atau tidak mampu dan yang berdomisili di desa bersangkutan 2. tidak termasuk penerima bantuan program PKH, kartu sembako, atau kartu prakerja dan yang lainnya lanjutnya, pada bulan Desember 2021 lalu, saya meminta sebagai penerima BLT dana desa dan permintaan saya disetujui oleh Kepala Desa Firlizani di bulan Februari 2022 lalu, saya dan yang lainnya diundang ke Balai Desa dengan tujuan memberitahukan nama-nama penerima BLT dana desa berikut nama saya juga telah dicatat sebagai penerima di nomor 35 di ujung acara, pemerintahan desa memberitahukan, bagi nama-nama penerima BLT dana desa dan program lainnya akan dilakukan pemotongan dengan alasan guna membeli tanah pemakaman dengan adanya dugaan pemotongan itu, setelah bubar, jelas real saya menyampaikan bahwa jangan ada bahasa pemotongan dan jangan mematok nominal duit lalu Kepala Desa Firlizani mengkepalkan tangannya akan menonjok kepala saya dia sambil mengucapkan kalau tidak suka jangan banyak omong kamu kata dia sambil memancing emosi aparat desa yang lainnya sehingga saya dikoroyok ada yang ingin memukul ada juga yang datang ke rumah mencari saya ada pun tujuan datang ke rumah saya tidak tahu tujuannya apa jelas dia kepada pewarta akhir daripada permasalahan itu nama saya sebagai penerima bantuan BLT dana desa dicoret ini yang saya laporkan di dalam peraturan itu sudah jelas bagi yang tidak menerima bantuan program HPBD maupun program bantuan APBN berhak mendapatkan BLT dana desa nama saya sudah dicatat kok dihapus kemana itu duit dana desa tanyanya dengan nada keheranan selain itu dirinya berharap kepada Inspektorat Kabupaten Pesawaran agar laporan ini jangan ditumpuk di atas meja kami sebagai masyarakat berharap agar laporan ini ditindak lanjuti baik dari penggunaan dana desa, pungutan maupun penggunaan ijasa palsunya pungkas dia dari gedong tataan Nasoba melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!